Hai Wias Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita live lagi ya temen kita akan membahas mengenai tema kelistrikannya jadi bagi temen-temen yang membelajar kelistrikan tentang motor harap logitiliti extra sabar ya nanti ini video ini udah saya buatkan tutorial jadi pas kebetulan ada motorbit punya temen pendi rakit anti-maling ganti kontak untuk yang model kotak ya terhadap 8 sudah terpasang video belum saya upload masih banyak tutorial yang lain dan ini udah baru beres merakit alarm nanti-maling ya jadi ini alarm udah beres kita starter ini modanya remote ada dua video dan silver nanti kita akan review secara detail ya karena ini saya pakai kamera depan kalau kamera depan agak kurang cerah nanti kita pakai kamera belakang membahas lebih detail lagi jadi ini kita membahas hanya ngobrol-ngobrol dan tes tentang apa namanya remote-nya ya yang udah jarak jauh ini kita kunci coba kita starter kalau starter pencetnya dua kali ya gambar petir ya sebagai temen-temen yang ingin memasang ya dan videonya saya buatkan lagi rumus-rumus keistikannya starter dua kali pencet kemudian matikan tinggal pencet gambar gembok buka ya jadi matikan tinggal pencet gambar gembok buka kemudian di atas ada kunci yang sebelumnya udah pernah review untuk apa namanya komponen elektronik ya udah saya review udah saya upload tapi untuk perakitan masih proses ya masih proses dibuat video agar lebih detail lagi karena ada beberapa kasus yang saya amati di YouTube ya ya channel teman-teman orang lah jadi gak semuanya itu kabel bodi yang saya ingatkan pada teman-teman enggak semua kabel bodi ya sama jalur rumus kabel itu beda-beda setiap motor jadi jangan disamakan jangan diikuti secara sepenuhnya tapi kalau teman-teman menyimak ke video orang lain itu pahamin dulu yang langsung diikutin ya karena jalurnya beda-beda setiap tahun pembuatan motor beda-beda ya rumus kabelnya pun beda-beda biasanya di selang-seling ya dari pabriknya jadi temen harus memahamin nanti kita akan review kabel-kabelnya yang udah saya pretelin jalur aki ya ke soket-soket relay soket kabel bodi sen lampu ya jadi kita tidak menyobek kabel jalur relay di sini ya tapi kalau di beberapa video konten hidup lain dia membuka box ini langsung suntik kabel ke relay jadi kalau saya mainnya langsung ke soket sini tembaknya ya jadi lebih aman jadi yang disolder itu hanya pada bagian jalur kontak ya karena soalnya itu tidak sekunnya itu tidak bisa dicabut paten dia tapi kalau soket kabel bodi ya kabel bodi dan lampu sen itu bisa dicabut sekunnya sekun dalemnya videonya udah saya upload untuk cara melepas skun-skun kabel ya ini murah ya sekitar 120 dapet remod dua cuman kalau udah lari ke tempat modifikasi agak mahal 400an ya temen-temen cuman ini berhubung dari punya temen sendiri jadi ya ya sekasihnya aja lah gitu kan yang mending saya bisa buat video buat berbagi informasi ilmu ilmu jumper ya ilmu perkabular distrik buat temen-temen juga ya Ayo kita minum jahit Hai dari semalam belum tidur hitung lanjut pagi nih udah 3 jam 7 nih habis ngopret si ini kabel bodi jadi lebih banyak motinya sama udutnya ya kalau ngerjain kayak gini karena memang harus konsentrasi ya tidak boleh asal lalu untuk listrikannya temen-temen Hai karena rumusnya adalah rumus matematika kalau salah sedikit bisa fatal bisa konser yang sering saya ingatkan ya Hai jadi kalau mau belajar pahami teliti-teliti ya Hai nanti mudah-mudahan saya adalah wireless micnya belum nyari soalnya saya temen-temen belum sempat nyari Hai nunggu ada bayaran lah hasil-hasil servisan baru bisa kebeli mudah-mudahan ya jadi ini volumenya jadi agak apa namanya agak kecil ya kalau dari sini suara mah jelas cuman kalau udah masuk ke handphone dia kecil ya Hai jadi ini hasilnya bit yang udah saya rakit ya Hai remote-nya lancar tidak ada kendala starter lancar kunci lock lancar kunci manual juga lancar udah saya tes semua tadi ada beberapa kendala kabel yang jam peran jalurnya itu tidak sesuai udah saya perbaiki jadi teman-teman harus punya soldier ya Hai soldier ini penting kalau buat teman-teman belajar peristirkan motor ataupun listrik rumah ini wajib punya juga ya jadi multifungsi soldier itu buat menyatukan kabel agar lebih kuat jadi jangan sambung solasi nanti udah dipakai jalan mokok lagi ya kan harus di soldier kalau bisa ya baru disolasi hai 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 ada pertanyaan Bang apakah pasang alarm itu boros kaki tidak ya karena dia memakai baterai tambahan yaitu 9V ya jadi komponen modulnya dia pakai baterai 9V jadi kalau untuk lampu dia baru larinya ke kaki ya lampu saya dia memang bawahnya kaki tapi modul ini kapasitasnya hanya 3V doang temen-temen ya kapasitasnya hanya 3V ada buku bukuan-bukuannya kita maaf sebatas review aja Hai sebatas review Hai nyakinya pas sebetulan temen ini beli baru ya saya bilang ganti aki aja lebih enak awet kalau udah bisa tercekak-cekak-cekak mending ganti kalau untuk motor injection ya karena rawan listrikannya susah ngangkat nanti ujung-ujungnya kalau dibawakan tempat lain rusak inilah itulah ini itulah padal aki doang yang sering saya sampaikan ke temen-temen ya paling utama adalah cek aki dulu ya Hai kalau nggak ada duit di cash aja 5000 penuh ya kalau ada duit ganti baru lebih jauh kalau misalnya penyakit yang masih belum sembuh berarti ada yang lain gitu intinya banyak-banyak belajar aja lah karena ilmu teori dan praktek itu beda-beda informasinya ya apalagi ilmu-ilmu kursus kalau ilmu kursus saya ngadepin orang yang ilmunya kursus ya so tahu gitu kan Hai ini begini-begini giliran sok kerjain listrikannya beres-beres sampai sejam akhirnya saya juga ngerjain itu pengalaman saya ya pengalaman jadi mekanik kalau udah paham rumusnya prakteknya itu beda karena kalau kursus itu hanya teori melihat aja mau megang aja takut salah gitu kan kalau kursus itu teori ya teman-teman beda kalau amaterjun itu praktek ilmu praktek itu beda langsung menghafal mendalami warna-warna kabel rumus-rumus jalurnya gitu kan kerelai ke bendix ke dinam stater ke aki ke CDI ke kipro ke koil ke pulser ke sepul ke klakson ya ke skring itu bakalan memahamin kalau yang ilmu-ilmu praktek gitu kan jadi bagi temen-temen yang masih belajar anak listrikannya harus banyak belajar lah kalau misalkan masih sibuk kerja ya motor temen-temen kerusakannya apa di bendala aki playlistnya udah saya buat tanya aja tentang aki tentang kiprok tentang sepul mudah-mudahan saya bisa sempat bales ya kalau lagi sengkang saya balesin komentar ya temen-temen di YouTube cuman kalau lagi sibuk bikin video atau lagi servisan ya mohon maaf gitu kan di bending dulu nanti sehari atau berapa jam bisa saya bales dan buat temen-temen yang udah subscribe selamat bergabung berteman nah bagi temen-temen yang belum subscribe silahkan di subscribe ya ikuti gratis berteman ya kita ya mudah-mudahan saya respon ya komentar-komentar karena komentar itu penting ya masukan-masukan teman berbagi ilmu ketika seorang berbagi ilmu kemudian ada orang minta pertanyaan kemudian enggak menjawab lah itulah ilmunya klik ya disembunyikan kalau saya langsung belak-belakan cara melepaskun teorinya sekunnya bahannya seperti ini alatnya seperti ini lubangnya harus disesuaikan jadi ada beberapa video saya perhatikan ya di YouTube dia hanya asal tusuk tapi cabut doang hanya tusuk itu juga saya mengamatin itu bingung kalau untuk pemula ya tapi kalau untuk yang lebih detail secara detail aja kalau bikin kasihan ya ya setiap orang ada kekurangan kelebihan dan kelebihan ya kalau di saya mungkin paham tapi kekurangnya adalah pada suara ya suaranya kurang masuk ke video karena tadinya belum fokus ke content creator yang belum fokus ke tutorial jadi dia hanya asal bikin video aja jadi suara gilasnya enggak saya belikan Hai nah semenjak ada kritikan dari temen-temen ada saran pakai mic bang mic wireless katanya biar suaranya jelas karena saya suka konten-kontennya tapi kok suaranya kecil katanya ada yang pakai handset katanya nah itu kritikan saran itu penting ya terima kasih banyak buat temen-temen ya buat masukan saya agar lebih baik lagi untuk membuat video agar suaranya lebih keluar ya sementara saya masih bingung belum tidur anggur less dulu ya masih milih-milih yang model kayak gimana dulu ya karena masih sibuk servisan juga sibuk bikin konten ya jadi lamanya itu dibikin konten sama untuk rokoknya ya dikenal maka itu aja temen-temen nanti kita buatkan ini ya tentang perkabelannya secara detail jadi ini hanya live aja primer buat temen-temen silahkan komentar aja dan di-share di-like dan dibantu di subscribe ya berteman sekarang kan YouTube kan boleh berteman di-subscribe kayak Facebook di edge Instagram di follow cuma saya nggak main Instagram ya temen-temen nggak main Instagram nggak main Facebook cuma mainnya grup Facebooknya aja ya Nah kita sambung ngomong lagi kalau di grup Facebook ya temen-temen di grup Susuki Thunder yaitu lagi naik daun itu adminnya saya megang udah ada 30.400 kalau salah yang gabung berteman ya di grup itu silahkan temen-temen yang mau jualan spare pot silahkan mau nyari spare pot silahkan mau sharing tentang kerusakan silahkan disitu ya tapi yang paling penting adalah jaga etika sopan santun percakapan karena kalau percakapan konteksnya jelek atau buruk nanti kena pelanggaran dari Facebooknya langsung ya temen-temen jadi bukan dari saya dari Facebook ya nanti temen-temen akunnya bisa kena ditangguhkan Nah itu yang sering saya ingatkan kalau lagi live ya kemudian kalau yang mau jualan silahkan jualan ada link Lazada Tokopedia yang udah dapat bernama Shopee itu rekber ya Hai itu jadi enggak kejaringnya spam sebab kalau wa atau input nanti dari Facebook sendiri akan kejaringnya spam ya otomatis admin ini bakalan menghapus jadi saya akan menghapus 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 kalau grupnya masih sedikit itu enggak masalah kalau udah grup penginya udah tinggi itu diawasin sama independen Facebook ya temen-temen sama orang Facebooknya Hai jadi salah satu contohnya misalkan ada seorang jual sperpat lampu lah ataupun peratalan mesin lah inbox wa kemudian udah inbox wa foto profil Facebooknya dia tidak ada Nah itu akan masuk ke jaring spam spam itu adalah sampah ya atau dianggap bisa jadi manipulasi data atau penipuan habis itu harus memahami juga ya kalau tentang Facebook kemudian kalau temen-temen mau beli ragu mudah sih penjualnya nggak ada link shopee atau Lazada kita belakangkan aja nggak usah toko koren toko ijo bingung ya toko shopee ya itu banyak kalau bisa temen-temen baru beli dua orang beli di online shopee Tokopedia Lazada banyak silahkan konsultasi di grup ya Hai kemudian kalau misalkan sih penjualnya nggak punya apa namanya Hai nggak punya aplikasi ya misalkan aplikasi shopee Lazada Tokopedia atau kalau aku boleh nanti saya redbir ke admin ya redbir ke admin nanti saya pegang dulu transaksinya kalau udah nyampe baru saya kirim ke si penjualnya jadi aman ya apalagi apalagi nggak mungkin diragukan misalnya megang Facebook megang YouTube juga kan hidupnya kan teknik otomotif ya itu selalu aktif selalu upload ya ada yang nanya Bang tiap hari aku Tenggak katanya tiap hari saya upload pagi siang sore malam ya kadang uploadnya empat tergantung ada videonya ya tapi kalau lagi videonya sedikit ya upload dua kadang satu tapi kalau lagi semangat bikin konten video informasi praktek ya banyak gitu Oke cukup sekian temen-temen ya jadi nyambung lagi tadi jangan lupa di subscribe gue di channelnya next video selanjutnya sekian terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh